Halo, balik lagi ke channel Youtube Sofya Mega. Di kesempatan kali ini, aku pengen banget mengulas sebuah buku yang baru aja selesai aku baca, judulnya Ego is the Enemy dari Rian Holiday. Gimana menurutku soal buku ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Jadi, buku yang mau aku bahas adalah Ego is the Enemy dari Rian Holiday. Aku sempat bikin video yang menjelaskan tentang ego itu apa dan bagaimana cara menangkan ego. Sedikit banget dari isi buku ini, kalian bisa klik di sini. Terus, aku pengen kasih tau bahwa Rian Holiday ini sebenernya dalam bukunya banyak menerapkan stoic philosophy. Dia juga beberapa kali menyebut stoic philosophy di dalam sini. Tapi, karena aku tidak memahami stoic philosophy, jadi aku nggak mau komentar banyak soal itu. Dan menurutku, jangan disamakan dengan philosophy teras. Yang kedua, aku pengen masuk ke ide utama dari Ego is the Enemy ini. Yang pertama, menurutku buku ini mencoba memberitahu bahwa dalam lini kehidupan apapun, bekerja, menjalin hubungan, dan hal-hal yang lainnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali ego itu apa dan bagaimana cara menekan ego itu. Karena wujud ego itu macam-macam banget dan macam-macam ego itu dibahas di buku ini. Terus, yang kedua, menurutku buku ini ide utamanya adalah memberitahu kita apa sih keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang perlu diperjuangkan oleh kita dan mana yang tidak perlu diperjuangkan karena itu adalah hasil pikiran dari ego kita atau itu bukan hal yang perlu diperjuangkan karena sebenarnya itu tidak akan mengarah kemana-mana kecuali memvalidasi ego kita. Begitu. Jadi, dua ide utama itu sih sebenarnya yang mencoba disampaikan oleh Rian Holiday di Ego is the Enemy ini. Lalu, selanjutnya, di setiap babnya Rian Holiday itu selalu memulai dengan kisah-kisah yang relevan dengan konsep ego yang mau dia sampaikan. Jadi, untuk memahaminya itu sangat mudah dan aku harus mengapresiasi ini karena mungkin di beberapa buku yang aku baca untuk menggambarkan sebuah situasi, penulis lebih memilih untuk menceritakan tentang dirinya. Tapi, di sini nggak ada cerita tentang Rian Holiday. Semuanya adalah kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang penting dan juga tokoh-tokoh yang tidak kita kenal tapi sangat menyentuh dan akhirnya jadi apa ya... Ada tokoh-tokoh yang kita ingat untuk kita contoh karena dia keren banget dalam mengambil keputusan di hidupnya atau ada orang-orang tertentu yang kita nggak mau contoh. Itu sih yang memudahkan membaca buku ini. Aku pengen kalian ada bayangan soal apa aja yang bakal dibahas di Ego is the Enemy. Jadi, aku akan bacakan beberapa bab yang ada di sini. Judul-judulnya aja pasti kayak mulai kebayang apa isinya. The danger of early pride, jadi di mana kamu nggak boleh merasa bangga sedikit aja tuh nggak boleh. Terus, beware the disease of me atau hati-hati sama penyakit soal aku, 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 semua serba aku gitu. Terus, ada juga yang aku suka. Don't tell yourself a story, jadi jangan pernah ceritakan cerita tentang dirimu. Itu sebenarnya yang agak sulit juga sih karena apalagi aku suka cerita gitu misalnya. Terus, ada yang aku suka juga, bab what's important to you. Jadi, kayak itu bab untuk menanyakan lagi tujuanmu itu apa dalam berbagai lini kehidupan, soal uang, soal hubungan. Itu salah satu yang menampar banget. Itu aja sih yang pengen aku sebutin dari daftar isi yang ada di sini. Terus, yang harus aku sampaikan juga, buku ini bukan tipe buku self-development atau self-help yang akan membuat dirimu merasa baik. Atau bukunya adalah self-help yang membuat kamu menjadi lebih baik setiap membaca. Nggak, karena menurutku hal yang paling melelahkan dari membaca egoistianemi itu adalah Setiap bab, setiap kalimat itu kayak seperti mengkuliti diri sendiri karena kayak teringat pada dosa-dosa ego apa saja yang sudah kita lakukan. Tetapi itu bagus karena salah satu nilai yang ditanamkan di egoistianemi ini adalah Bagaimana cara kita untuk mau menerima feedback, menerima kritik, dan menerima kejadian-kejadian buruk dalam kehidupan kita. Jadi setiap ada kejadian atau setiap menjalani kehidupan, aku jadi otomatis langsung menganalisa apakah ini ego atau ini hal yang perlu untuk dilakukan. Gitu sih yang aku rasa efeknya kerasa, efeknya ada banget gitu setelah membaca egoistianemi. Dan menurutku ini buku yang wajib untuk dibaca semua orang. Kayak dari sekian buku yang aku baca menurutku egoistianemi ini menjadi salah satu yang wajib banget dibaca. Karena semua orang punya ego dan semua orang punya isunya sendiri atau permasalahannya sendiri. Ada yang levelnya berat, ada yang levelnya ringan, ada yang levelnya macam-macam gitu. Tapi semua orang punya ego. Dan menurutku itu harus dikenali dan harus dipahami bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau enggak itu akan menjadi watak kita dan menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tertanam ke dalam diri kita. Jadi kita maunya menuju ke tujuan yang baik, cita-cita yang positif. Tapi ketika ego itu menempel, kayaknya kita harus selamat tinggal pada cita-cita kita. Jadi gitu, aku sih berharapnya kalau misalnya kalian ke toko buku, sempetin deh. Coba deh baca egoistianemi ini. Karena ini bagus banget dan harus banget dibaca. Karena akan bagus untuk dalam lini kehidupan apapun sih. Kalian bisa membacanya dalam versi berbahasa Inggris. Di Priples ada, di Book Depository ada, di Amazon Kindle ada, di Google Play Books ada. Kalau mau baca buku bahasa Indonesia-nya juga ada, udah diterjemahkan oleh KPG. Kalau tidak salah, kalau tidak salah. Atau penerbit yang lain, aku lupa. Tapi ada versi bahasa Indonesia-nya gitu. Yaudah, segitu aja yang pengen aku sampaikan soal egoistianemi. Nanti kalau misalnya aku pengen membahas lagi sedikit isi dari egoistianemi, aku akan bikinkan video. Oke? Jadi tunggu aja video-video yang selanjutnya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Daaah! Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.